Harmonika adalah salah satu alat musik tiup. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan meniup dan menghisap lubang untuk menghasilkan suara. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kami meminta tolong kepada Anda untuk berpartisipasi membantu channel ini agar berkembang menjadi lebih baik lagi. Dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah, dan itu gratis. Terima kasih. Berikut adalah Sejarah Harmonika. Harmonika berasal dari alat musik tradisional Cina, yang bernama, Seng. Alat musik tradisional tersebut telah digunakan sekitar 5.000 tahun yang lalu, tepatnya sejak kekaisaran Nyukwa. Harmonika modern ditemukan pada tahun 1821 oleh Christian Friedrich Guzman. Sebuah instrumen musik tiup sederhana yang terdiri dari plat-plat getar dari logam, yang disusun secara horizontal dengan model yang sederhana, dan hanya menyediakan nada tiup kromatis. Model awal dari Guzman akhirnya banyak ditiru dan disempurnakan menjadi lebih baik. Salah satu contohnya adalah harmonika buatan Ritter, yang merupakan desain awal dari sebuah harmonika modern. Pada tahun 1826, ia mengembangkan varasi harmonika dengan 10 lubang tetap, dan 20 plat getar dengan pemisahan fungsi plat yang ditiup dan yang dihisap. Pada akhirnya, nada yang dibuat oleh Ritter disebut sebagai nada diatonis dan merupakan nada standar harmonika. Bisnis instrumen harmonika dimulai pada tahun 1857, saat pengrajin jam Jerman bernama Matthias Honner, memutuskan untuk menjadi produsen harmonika. Dengan bantuan dari keluarganya, dia dapat memproduksi 650 harmonika tahun itu. Honner memperkenalkan harmonika ke Amerika Utara pada 1862, sebuah langkah yang membawa pabrikan Honner menjadi produsen nomor satu untuk harmonika. Pada 1887, Honner telah memproduksi lebih dari 1 juta harmonika pertahunnya. Sekarang, Honner telah memproduksi lebih dari 90 model harmonika yang berbeda jenis, nada, dan model, yang memungkinkan untuk memainkan berbagai macam gaya musik, mulai dari pop blues, rock country, dan bermacam-macam lainnya.